Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat mengenai syarat mendapatkan uang lembur Bagi ISN, PNS atau P3K Ataupun non-ISN, Honorary, Satpam, Pengawabakti atau PTT Tahun 2024 Ada pun dasar hukum yang mengatur masalah ini Tantangan lain Yang pertama ada pengaturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Yang kedua Ada pengaturan Menteri Keuangan Nomor 85-PMK.05-2017 Yang ketiga ada PMK 125 Tahun 2009 Dan yang terakhir ada SBF Standar Biaya Masukan Tahun 2024 Diatur dalam PMK Nomor 9 Tahun 2023 Cara definisi untuk uang lembur terbagi menjadi dua jenis Ada uang lembur dan ada uang makan lembur Peruntukannya juga dibagi menjadi dua jenis Ada yang khusus untuk ISN, Aparator Sipenegara Yang terdiri dari P3K dan PNS Dan satunya untuk non-ISN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pengawabakti Coba kami bacakan Arti atau definisi singkat dari uang lembur Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai Aparator Sipenegara Yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang bermenang Sedangkan uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai Aparator Sipenegara Setelah bekerja lembur paling kurang dua jam Secara berturut-turut dan diberikan paling banyak satu kali per hari Ini untuk yang ISN Sedangkan untuk yang non-ISN Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai non-ISN Bedanya cuma peruntukannya saja Yang tadi untuk ISN Sekarang untuk non-ISN Yang lainnya sama Berdasarkan surat perintah dari pejabat yang bermenang Sedangkan untuk uang makan lemburnya juga sama Pengertiannya Di sini sangat utamanya Bapak Ibu Adalah surat perintah dari pejabat yang bermenang Salah satu sangat utama untuk bisa mendapatkan uang lembur Selanjutnya nanti diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur masalah ini Yang kami bacakan di awal tadi Khusus untuk non-ISN Diatur dalam PMK no.85-PMK.05-2017 Tentang tata cara pembayaran uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non-ISN Untuk PNS Bapak Ibu Diatur lagi dalam pengaturan Menteri Keuangan 125 tahun 2009 Di sini Bapak Ibu kami Bukakan atau kami bacakan Untuk yang non-ISN saja Persyaratannya secara rinci Bisa dilihat nanti dalam pengaturan Menteri Keuangan ini Jadi sangat utamanya tadi ada surat perintah kerja Dari pejabat yang berwenang Secara definisi Surat perintah kerja lembur adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa penggunaan garaan atau pejabat pembuat komitmen Kepala kantor, kepala satuan kerja yang memuat perintah kepada pegawai non-ISN dan sejenisnya untuk melakukan kerja lembur Dan juga tentunya Bapak Ibu Sarat yang lainnya harus terpenuhi sesuai dengan aturan yang ada di sini Dan yang paling utama Bapak Ibu tentunya anggarannya harus tersedia dalam kementerian atau lembaga tempat kita bekerja Jika tidak ada anggarannya tentu tidak bisa dibayangkan juga uang lemburnya Jadi kesimpulannya Bapak Ibu untuk syaratnya tadi Yang utama tadi ada surat perintah kerja lembur Dan yang kedua anggarannya juga tersedia dalam kementerian atau lembaga atau instansi tempat kita bekerja Yang lainnya menyesuaikan dengan persangatan pengaturan yang mengikuti atau yang berlaku untuk masalah uang makan dan uang lembong ini Untuk standar SBMnya tentunya mengacu pada standar biaya masukan tahun anggaran 2024 Ini SBMnya Bapak Ibu Coba kita bukakan tabelnya Ini tabelnya untuk aparatur si penegana Bisa dilihat di sini berapa satuannya Dari gulungan 1 sampai dengan gulungan 4 Uang lembur dan uang makan lembur Untuk non-ASN ada di bawahnya Bapak Ibu Ini untuk non-ASN Tidak ada gulungannya tentunya Cuma diklasifikasikan menjadi dua Tadi non-aparatur si penegara Dan khusus untuk satpam, pengemudi, petugas, kebersihan, dan pengamu bakti Itulah yang bisa kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini Semoga ada manfaatnya Mohon maaf jika dalam penyampaian kami atau penyelesaian kami ada kesalahan atau kekurangannya Akhirnya kami sudah dengan Nobillahi Taufiq Wa'idah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh